Intro Halo apa kabar sahabat semua Semoga selalu sehat dan bahagia Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara naik pesawat transit atau connecting flight Jadi buat teman-teman yang naik pesawat tapi tidak bisa sekali terbang harus berpindah pesawat Perhatikan dengan baik cara-cara ini Yang pertama, jika teman-teman naik pesawat dengan transit atau harus berganti pesawat Usahakan menggunakan pesawat yang satu grup Misalnya, jika Anda naik Lion Air Maka usahakan pesawat transit atau pesawat berikutnya juga masih satu grup dengan Lion Air Misalnya Batik Air atau Super Airjet Begitu juga bagi teman-teman yang naik pesawat Sriwijaya Air Usahakan connecting flightnya dengan 6R Karena satu grup Dan bagi teman-teman yang naik pesawat CityLink Maka usahakan hanya CityLink Dan ketika Garuda Indonesia juga usahakan sama-sama Garuda Indonesia Kenapa harus sama? Karena begini Jika teman-teman transitnya di Jakarta Ada perbedaan antara Terminal 1, 2, dan 3 Terminal 1, 2, dan 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten ini Lokasinya lumayan berjauhan Jadi kalau misalnya Anda naik Lion Air kemudian berpindah ke CityLink Itu dari Terminal 2 harus berpindah ke Terminal 3 Dan itu akan menyita waktu Belum lagi kalau pesawat pertama misalnya delay atau terlambat Tentu itu akan sangat berisiko Anda ketinggalan pesawat di jadwal yang berikutnya Atau di penerbangan lanjutan Teman-teman semua Sebetulnya ada 3 jenis transit Yang pertama transit tanpa perlu turun dari pesawat Ada beberapa penerbangan yang dihanya transit Untuk menaikkan dan menurunkan penumpang Sementara tujuannya satu arah atau satu jalur Dengan pesawat yang kita naiki Sebagai contoh nih Jika teman-teman dari Berau, Kalimantan Timur Ingin terbang menuju ke Surabaya Dia harus transit di balik papan Terkadang karena pesawat yang dari Berau ini juga akan menuju Surabaya Maka ketika di balik papan Penumpang tidak perlu turun Hanya menunggu di pesawat Kecuali jika harus menggunakan pesawat lain Mau tidak mau penumpang harus turun dulu ke bandara Untuk berganti pesawat Saat turun dari pesawat Bawa serta semua barang bawaan yang ada di kabin Transit yang kedua Transit dengan turun dari pesawat Dan membawa barang-barang bawaan untuk pindah pesawat Ini harus dilakukan Karena Anda menggunakan penerbangan lanjutan dengan pesawat yang lain Dan biasanya begitu sampai di bandara Coba cari konter transit Biasanya ada di setiap bandara itu logo atau penunjuk arah transit Dan silakan lapor untuk terbang lanjutan Nanti biasanya akan diberikan boarding pass baru Tapi bisa jadi saat di bandara awal Sahabat semua sudah diberikan dua boarding pass Cukup tunjukkan boarding pass yang kedua untuk penerbangan lanjutan Yang ketiga adalah transit dengan turun pesawat Tapi pakai pesawat yang sama Biasanya penumpang harus turun Karena petugas akan membersihkan pesawat Namun barang bawaan yang ada di kabin Tidak perlu dibawa turun Penumpang hanya dimendat turun Menunggu di ruang tunggu Sementara pesawat dibersihkan Setelah itu penumpang boleh naik kembali ke atas pesawat Biasanya juga ada yang tanya Bagaimana dengan barang bagasi Itulah kenapa Sangat disarankan Anda naik pesawat Satu grup ketika harus transit Sebab Kalau Anda naik pesawat Beda maskapai atau beda grup Mau tidak mau Teman-teman harus mengambil bagasi di bandara transit Dan check in kembali Karena berbeda maskapai Ketika Anda naik pesawat sudah satu grup Misalnya Lion Air Nyambung dengan Wings Air yang juga satu grup Anda tinggal tanya di bandara asal Bagasi diambil di mana Biasanya petugas akan menyampaikan Bahwa bagasi teman-teman Diambil di bandara akhir Atau bandara tujuan Sementara Jika beda maskapai atau beda grup Maka mau tidak mau Di bandara transit Teman-teman harus ambil dulu bagasinya Kemudian Check in lagi dari awal Di maskapai yang berbeda Bahkan kemungkinan di terminal berbeda Karena harus berganti pesawat Karena itu sekali lagi teman-teman Pastikan saat naik pesawat Dan harus transit Laporlah ke petugas saat check in Bahwa Anda Transit dan bagasi Harus dipastikan Diambil di bandara tujuan Karena pada dasarnya Ketika teman-teman transit Dengan maskapai yang sama Sebetulnya juga tetap membutuhkan Dua lembar tiket Satu adalah tiket yang di awal Yaitu transit Dan satu tiket lagi Untuk dari titik transit Ke bandara tujuan Berikutnya yang juga penting Teman-teman Saat pesawat bersiap Mendarat di bandara transit Dengarkan baik-baik Pengumuman dari pramugari Karena pramugari Biasanya akan menyampaikan Apakah penumpang tetap tinggal Di dalam pesawat Atau harus turun di bandara Untuk membawa bagasi Atau turun tanpa membawa bagasi Kabin Jika teman-teman diharuskan Turun membawa bagasi kabin Artinya Teman-teman akan berganti pesawat Tapi jika hanya turun Tanpa membawa bagasi kabin Berarti teman-teman Masih menggunakan pesawat yang sama Tapi Perhatikan juga tempat duduknya Kadang-kadang Tempat duduk Nomor kursi Antara penerbangan pertama Dengan penerbangan yang kedua Bisa berbeda Jadi Jangan sampai Anda merasa duduk di kursi yang Tepat Ternyata Di penerbangan selanjutnya Kursi itu milik orang lain Karena Anda Harus pindah Kursi yang lain Bagi teman-teman yang Beda maskapai saat transit Pastikan Tidak membeli tiket Dengan waktu transit Yang sangat mepet Pastikan Teman-teman Punya waktu 4-5 jam Sebab Kalau jadwalnya hanya berdekatan 2 jam Atau bahkan 1 jam Itu sangat berisiko Karena teman-teman masih perlu waktu Untuk ngambil bagasi Kemudian check-in ulang Itu semuanya Memerlukan antrian Demikian Informasi kali ini Mudah-mudahan Memberikan manfaat Buat teman-teman Yang ingin Bepergian Dengan Moda transportasi pesawat Namun Harus transit Atau berganti pesawat Sampai jumpa Salam sehat Dan bahagia Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax